Al-Quran adalah kitab suci yang penuh berkah. Barang siapa yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan petunjuknya, maka miscaya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran akan benar-benar datang dengan didahului oleh dua surat yang mulia, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran untuk membela orang tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya orang-orang yang diberi syafaat oleh Al-Quran, karena dengan syafaat Al-Quran seseorang akan selamat dari adab neraka. Rasulullah s.a.w. bersabda, Pada hari kiamat kelak, Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya ketika di dunia akan dipertemukan. Al-Quran akan datang kepadanya dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran, keduanya menjadi pembela bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadith Riwayat Muslim Inilah kitab yang telah dimudahkan oleh Allah untuk dibaca, dipahami, dan diambil pelajarannya. Maka, jadikanlah Al-Quran sahabat setia kita agar kita beruntung mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa membaca Al-Quran.